Oke guys, ini ada tanaman aster pikuk aku yang warna ungu, ini ada 4 pot gitu Oke, kita lihat ya secara lebih dekat Ini pot yang pertama, ini sudah setelah masa tanaman berbunga gitu ya Jadi udah seperti ini, jadi kalau udah berbunga ya, seperti ini ya kondisinya kayak gitu Jadi bunganya lama-lama layu, kemudian ya ini juga ada bakal bunganya lagi nih seperti ini Ini juga gitu ya Ini juga ada, ini dari anakannya yang juga mau berbunga Ini gitu ya Oke, itu dari tanaman yang pertama Ini yang bagian bawah juga banyak kok anakannya, ada beberapa anakan di bawah Oke Tidak begitu kelihatan ya, gelap Ini untuk tanaman yang kedua, ini juga seger-seger ya Ini belum berbunga ya, masih jauh dari berbunga Ini sedang memperbanyak daun dulu Ini di sana ada berapa silat? Oke, itu ada 3 anakan ya, ini yang pot kedua Dan ini guys yang pot ketiga, keempat yang beda kan Maksudnya pertumbuhannya nih, ini tadi yang kedua seperti ini Ini yang ketiga dan keempat itu sudah seperti ini Nah, aku mau mengganti media tanam di kedua pot ini gitu ya Jadi biar banyak juga nanti bisa aku, apa ya Aku telacar-telacarin gitu, jadi banyak nih Ini kan banyak banget tuh Sebentar, gelap ya Nah, bentar-bentar Oke, itu ada berapa Oke, itu guys Ada banyak anakan kan Ya, nanti akan aku buat ke beberapa pot gitu Oh ya, rencananya aku mau ditanam di polybag aja di tanaman Ini di pot yang terakhir juga ada beberapa anakan ya Tuh, lihat tanahnya tuh sudah padat sekali Dan ya memang saatnya diganti ya Biar tumbuhnya itu kayak tadi, segar gitu guys Oke, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah Saya akan mengambil ini Apa namanya Tanaman pikuk ini Ya, akan saya ambil dengan hati-hati Biar nanti perakarannya tidak banyak yang rusak Oke ya guys, mari kita ambil Oke, ternyata ini Wow, ini lihat nih Sudah penuh ya akarnya Ini juga di pot yang kedua Ini juga seperti ini Jadi nanti ini akan saya Apa namanya Pretelin Akan saya pretelin Hingga menjadi beberapa Apa sih Beberapa potongan dari tanaman ini gitu ya Oke Ini bakalan saya Pretelin guys Ini ya hasil pretelannya Dari kedua pot itu Ini aku bagi menjadi Lima Jadi lima Jadi nanti akan aku tanam di Lima polybag ini Nah, polybag ini Ini udah aku kasih Media tanamnya Dari tanah Kemudian pupuk Dan sekam gitu Kemudian sudah aku kasih Apa sih ya Larutan fungisida Itu ya Disini udah saya kasih larutan fungisida Tadi sudah saya siram Jadi nanti ini tinggal nanam Ya Nah, penanamannya Biasa kita buat lubang Kemudian ini nanti Dimasukkan Ini ya Tanamannya dimasukkan gini Ini sengaja ya Apa namanya Akarnya tidak saya kurangi gitu Soalnya Nanti biar Tumbuhnya bisa cepat gitu aja sih Karena nanti kalau saya potong Ya, lumayan Menunggu Perkembangan pertumbuhannya Kayak gitu Oke, kemudian kita Tutup lagi Nanti ini ditambahin Tanah lagi aja Kalau kurang gitu Gitu ya Untuk melanya juga Seperti itu Oke guys Tara Oke Ini lima tanaman Aster pikuk aku Yang warna umus Sudah jadi Kita lihat nanti Perkembangannya ya Dari hari ke hari Oke Selamat ber tanam Selamat berkebun Oh ya Dan ini juga Nanti ditaruh Di tempat Yang tidak terkena Sinar matahari Langsung dulu ya guys Jadi tempat yang Redup dulu Nanti kalau misalnya Tumbuhnya udah oke Jadi dia Sudah gak layu lagi Minyakarnya itu Sudah kuat Baru ditaruh Di tempat yang Terkena sinar matahari Langsung gak apa-apa Tapi jangan terlalu panas Gitu Biar nanti juga Apa namanya Bunganya juga tumbuhnya Itu dengan Bagul dan dengan Sempurna Gitu Tapi juga daunnya Gak Gosong gitu ya Gak Kemudian Mengering kecoklatan Dan lain sebagainya Oke guys Ini tanaman Aster pikuk Yang sudah 12 hari Kemudian Gitu ya Ini ada Lima polybag Yang Di semuanya Itu tumbuh Kayak gitu ya Nah Hanya saja Itu ada Yang Mengering Nah Kalau misalnya Mengering Itu Daunnya Kita Pretelin Aja Biar dia Fokus ke Daun yang Segar Yang akan Tumbuh Dan Fokus ke Akar Kayak gitu ya Ini Kalau ada yang Seperti ini Ini daunnya Yang Apa namanya Sudah Patah Itu diambilin Aja Ini kemudian Yang Mengering Itu juga Dipretelin Aja Gak apa-apa Kayak gitu Ini Apa namanya Tumbuhnya Mudah kok Kayak gitu Jadi biar Ya Fokus Ini Kayak gini Ini diperatelin Aja Gak apa-apa Nanti dia akan tumbuh Lagi Ini kan Akan tumbuh Daun yang Hijau-hijau Kayak gitu Ini juga Kalau misalnya Sudah mengering Juga gak akan Hijau juga Jadi yaudah Diperatelin Aja Tinggal Seperti ini Gak apa-apa Gitu ya Oke Kemudian Kalau misalnya Ada Apa namanya Gulmanya Gitu Di siang Gak apa-apa Kita bersihkan Gitu Guys Gitu 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 selamat menikmati selamat menikmati